Medium rare Guys, kalian ingat ngasih dulu yang gue makan all you can eat Brazilian Barbecue Nah di episode kali ini gue pengen bikin ulang guys Brazilian Barbecue ala Tamboy Kun sendiri Nah di depan gue sudah ada ini guys, daging steak, wagyu Ini tuh bagian yang pikanya, jadi pikanya ini buat kalian yang belum tau Dia tuh punya julukan guys, The Queen of Steak guys Jadi food itu ada istilah-istilahnya guys Kalau yang di Indonesia ada tuh The King of Fruit, itu kan durian Nah kalau yang The Queen of Steak ini bagian pikanya ini guys Ini tuh bagian terlembut, terenak Gue penasaran kingnya apa ya, kalau queennya pikanya Kalau king gue gak tau, komen ya kalau ada yang tau Nah ini gue bakalan bikin, bisa dibilang ini mirip sate ya Sate kan ada tusuk-tusukannya tuh Nah jadi gue bakalan bikin sate terbesar di dunia Nah sebenarnya sih ini Brazilian style, cuma lebih mirip ke sate Jadi gue bakalan bikin sate terbesar guys Yang bedain daging steak biasa dan wagyu itu adalah di marblingnya ini guys Kalau wagyu dia punya marbling nih Nah jadi ini sate wagyu Wah epic gak tau, langsung saja kita potong-potong guys Ini guys Nah Nah ini dia guys Ini James The Meat Guy ini pasti ngiler yang liat ini Nah kita bakalan tusuk ini di barbecue skewer namanya guys Atau tusukan sate barbecue Oke guys ini dia tusukannya Nah Berat ya Untung pas Oke ini dia guys Nah sekarang kita bumbui Ini kayaknya satu lagi gak muat sih nih Nah gue putuskan guys Ini kita masak lagi Kita tusuk dulu Nah Oke Dapet nih guys Ini sudah letoy dia Nah Dua tusuk Brazilian barbecue Oke Sekarang masuk kita bumbuiin Nah sekarang kita kasih Minyak zaitun Nah Sekarang kita kasih Garam Nah Kita pastikan seluruh bagiannya kena Black pepper Nah Sekarang kita kasih Bubuk bawang putih Banyak apa-apa Biar lebih ajib Kalau ini tebal banget guys Steaknya Sentuhan terakhir Paprika bubuk Nah ini biar warnanya Dan aromanya Mantap guys Nah jadi itu bumbunya Gue racik sendiri ya Gue gak beli bumbu jadi Jadi emang agak lama Sudah Sekarang kita biarkan Sampai bumbunya Bener-bener meresap Kedalam dagingnya guys Nah sambil kita menunggu Bumbunya meresap Sampai ke dalam dagingnya Kita bakal mempersiapkan Grillnya guys Oke Kita bakalan Outside cooking Avenger Assemble Nasi goreng Nasi goreng Nah gue udah naro barah Sekarang kita tutup Nah kita pengen Suhunya tuh bener-bener tinggi Jadi kita ventilasinya Kita biarkan terbuka semua Nah Kita butuh kayu Biar asapnya keluar guys Soalnya gue pengen proses Gue pengen ngasapin dia dulu Sampai suhu Jadi ini kayak Reverse sear ya Jadi kita Tentukan dulu Tingkat kematangan Si dagingnya Setelah kita tentukan Tingkat kematangan si daging Baru kita Kita sear Pakai api yang besar Langsung direct heat ya Sampai kita asapkan dulu Sekarang kita masukin dagingnya Nah karena ini Reverse sear Jadi gue Gak bakalan langsung naro Di deket barahnya Kita taro di pinggirnya aja Nah disini Sengaja lemaknya gue arahin Ke barahnya Biar Si lemaknya ini menahan Si daging Biar gak over cool Jadi dagingnya itu Biar lebih mantep guys Jadi si lemaknya ini Bakalan lembek Enak dan gurih banget Ini kita mainnya di suhu Kalau suhunya udah mencapai Suhu yang kita tentukan Suhu medium rare Gue pengennya medium rare ya Abis itu baru kita angkat Ini kurang lebih sekitar Setengah jam lah Ini guys Target kita itu 57 derjat celcius Nah sekarang suhu di dagingnya itu 13 derjat celcius Kita taro butter disana Biar butternya mencair Dan nanti biar kita bisa basting Sambil disir Dan kita masukin Bawang putih dan Thyme Rosemary juga Sekarang kita udah bisa Nge-busting guys Sip Wah langsung direct Ini baru kita langsung ke direct heat ya guys Biar kita dapat Pinggirannya itu yang crispy Sip Oke guys Ini sudah jadi Langsung kita resting Abis itu kita mukbangin Mansap Ini sudah gue resting Kurang lebih sekitar 15 menit Nah ini satu spesial Buat tim gue Nah ini gue bikinin Satu nih Besar segini Ini buat kita mukbangin Oke langsung aja kita ke studio Pakaian Medium rare Silahkan ambil Silahkan ambil Cobain next Gue lagi deh Nah guys Di video kali ini Gue ditemenin sama Cimori Squish Yogurt Varianya itu banyak Ada original Blueberry Strawberry Honey Peach Dan Olivera Yuk langsung aja Kita mukbang Oke guys kita udah di studio makan Makan kali ini ditemenin sama Cimori Yogurt Squish Ini dia Langsung saja nih guys Kita potong ya Kita lihat Ini kayak agak susah ya Harus ditahan ya Gila guys Tuh jusnya keluar Mantap cua Langsung nih Oke guys Gue udah gak sabar Langsung aja Kita baca dulu Baca dulu Ada mulai Amin Langsung guys Digitan pertama buat kalian Keimpit lagi Nah Ini Ini tuh empuk banget tuh Tuh Langsung copot loh A Gak salah namanya Queen of steak Lembut Juicy Dan rasanya tuh udah gurih Sekarang ini Wagyu ya Nah yang gue suka dari Reverseer Menggunakan charcoal grill Nah kita bisa dapetin Smoky flavor yang Cukup kuat guys Biasanya di steak itu Smoky flavornya Agak kurang tuh Nah kalau kita Reverseer pake charcoal grill Dan kita tambahin Balok kayu Dan itu menghasilkan Rasa smoky Yang enak banget Jadi kayak Makan steak Cuman ada rasa-rasa Kayak makan brisket gitu loh Semi-semi Smoky gitu Ini Ini jus-jus disini Enak banget nih guys Bismillah Ini gak susah Gue copot aja deh Nah Jusnya Masya Allah Subhanallah Wah Ini guys Ini lemak-lemaknya nih Lembut banget Bismillah Hmm Kelar Dan kita dapet sedikit Smokering ya Ini ada merah-merahnya Ini efek dari Si pengasapannya itu Medium rare Medium rare Guys Bismillah Wah Ini kalo gue ada dims the meat guy Disamping gue nih Gue pengen sharing ke dia dah Gue dengan bangganya mempersembahkan hasil bikinian gue sendiri Walaupun gak seenak dia ya Dia akan master tuh Seenggak gue bangga guys Anjay Ini sate Kecil Masuk dia Copotnya dah Nah Gue pengen kasih barbecue sauce Makannya pake tangan aja Bismillah Jatuh cinta gue Sama pake tangan aja Jadi pake tangan aja Ini ya Steak terbaik Yang pernah gue coba Hmm hmmm berbeki sos hmmm hmmm inşallah alhamdulillah tuh tuh asuk cepet guys tuh kayak gak ada seratnya tuh padahal ini steak loh bukan daging presto hmmm wah lemaknya ini jahat tapi enak banget hmmm oh what hmmm hmmm wah kokil Jusnya masih keluar guys Ini gue udah mengeluarkan meat sweat nih Tapi rasanya bener-bener So nice Mmm 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 My Uuh Uuh Oh Uuh 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 Mmh Mmh Hai guys Hai dan saya potong dulu deh biar lebih epic makannya Nah, habis ya hmm kalian tau lemaknya ini nih aso meleleh di mulut lu hmm sumpah hmm 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 gila kayak ada salatnya loh hmm teksturnya kayak beef biscuit hmm 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 Terakhir guys Oke guys Oke guys Gue udah kelar makan Steak pikannya ini Sate kita nikmatin Cimori juga squeeze Biar Mulut dan tenggorokan gue seger lagi guys Bismillahirrahmanirrahim Hmm Wah Creamy manis Dari Cimori juga kesini Langsung menetralkan guys Lemak-lemak Guri-guri Di mulut gue Hmm Dan gak ribet Gak perlu sendok Gak perlu mangkuk Tinggal di Krek-krek doang Tutupnya habis kalian Kenyot deh Hmm Oke Dan ini kalian bisa belinya Di supermarket terdekat Dan minimarket terdekat Oke Gue akan enjoy sama video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you in the next video guys Bye Salam Bapak Bapakas 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 Terima kasih.